Hai assalamualaikum Hai semuanya jumpa lagi di channel Mama Maestro di video kali ini saya akan membuat kue pukis yang enak dan cocok sekali untuk ide jualan ataupun untuk suguhan di rumah seperti apa cara membuatnya ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like comment dan subscribe ya terima kasih bismillahirrohmanirrohim disini sudah saya siapkan wadah kemudian masukkan satu butir telur 130 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan setengah sendok teh garam satu bungkus vanili bubuk lalu aduk-aduk menggunakan whisk sampai gulanya agak larut dan warnanya sudah agak pucat ya selamat menikmati kurang lebih seperti ini ya selanjutnya masukkan 300 ml santan yang sudah saya rebus kemudian saya dinginkan lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan gulanya sudah larut ya kemudian masukkan 250 gram gram tepung terigu saya memakai tepung segitiga biru ini saya masukkan bertahap sedikit demi sedikit dulu aduk-aduk sampai tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang terakhir saya masukkan 100 gr margarin yang sudah saya cahirkan selamat menikmati dan ini sudah tercampur rata ya ini saya bersihkan dulu bagian pinggirnya selanjutnya saya tutup dan diamkan selama 1 jam setelah 1 jam mari kita buka dan hasilnya sudah mengembang bagus ya nah banyak sekali rongga udaranya ini artinya sudah mengembang sempurna lalu aku aduk-aduk sebentar untuk mengurangi rongga udara pada adonan kemudian yang terakhir saya tambahkan pewarna makanan warna kuning agar hasilnya lebih cantik disini sudah saya siapkan cetakan yang sudah saya panaskan dengan api yang kecil kemudian olesi dengan margarin kemudian olesi dengan margarin kemudian tuangkan adonan 3 perempat saja selamat menikmati selamat menikmati lalu tutup dan tunggu sampai matang setelah dirasa matang dan pinggirannya sudah berwarna kecoklatan selanjutnya bisa kita angkat hasilnya seperti ini ya cantik banget dan saya lanjutkan cetak adonannya sampai habis alhamdulillahirrabbilalamin ini dia hasilnya kue pukisnya cantik-cantik ya ini cocok sekali untuk ide jualan ataupun untuk suguhan saat ada acara di rumah sekarang mari kita lihat seperti apa bagian dalamnya wah lembut banget ya ini empuk dan juga wangi banget terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati